assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di warfair apa kabar semua teman-teman semoga saya selalu oke kita disini berbagi lagi tip dan triks ya untuk smartphone nya ya jadi ini ada Samsung A12 yang dimana ini tiba-tiba mati sendiri ya tiba-tiba ya teman-teman ini pemiliknya mengatakan lagi main lagi scroll-scroll tiba-tiba mati sendiri atau mati mendadak ya jadi dari kasus yang sudah-sudah untuk pengguna Samsung biasanya ini permasalahan di arus ya jadi kita coba tekan power tekan tombol power ini lama tetap tidak nyala tapi saat di charge itu tegangannya keluar ya teman-teman tegangannya itu muncul ya jadi kita di sini coba cek tegangan charge baterainya ini ya kita lihat kita coba charge nanti teman-teman bisa lihat tegangannya keluar dengan normal ya oke seperti ini kita coba colokkan charge nah itu keluar outputnya 1,9 ampere ya ini normal ya untuk Android Samsung A12 ini ini pengecasan normal ya keluarannya 1,9 ampere jadi kita tekan tombol power lama seperti ini tetap tidak nyala juga ya teman-teman tapi saat kita pengecasan itu suaranya terdengar ya teman-teman jadi untuk solusinya bila teman-teman terjadi masalah seperti ini jangan panik jangan bingung kalau jauh dari tempat servis ataupun memerlukan waktu yang lama coba cara ini di rumah sendiri ya teman-teman kita coba lepaskan terlebih dahulu sim tray nya seperti ini jadi untuk alat yang digunakan teman-teman hanya gunakan obeng ya obeng standar handphone dengan tipenya tipe plus ukurannya 1,5 mm ya kalau tidak ada 1,5 mm bisa kita menggunakan 2,0 mm ya untuk kita akan buka penutup mesin nantinya ya tapi sebelumnya ya kita harus membuka backdoor seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman kita harus buka backdoor atau backupernya ini atau casingnya layak intinya teman-teman apabila casing belakangnya ini sudah terbuka seperti ini ingat jangan langsung ditarik ya ingat jangan langsung ditarik karena disini ada fingerprint nah ini fingerprint apabila ditarik nanti takutnya terputus kita lepaskan saja seperti ini ya setelah fingerprint terlepas kita langsung buka penutup mesin ya teman-teman kita buka penutup mesin kita buka penutup mesin seperti ini kita buka bautnya satu persatu jadi ada pun penyebab dan kendalanya dari HP kok bisa seperti ini satu biasanya handphone ini jarang sekali di restart handphonenya aktif terus ya nonstop ya bekerja ya jadi itu bisa terjadi kendala seperti ini dan dari banyak kasus yang sudah-sudah khususnya Samsung biasanya ini gejala kerusakan di CPU ya karena CPU nya tidak mampu ya teman-teman jadi inilah gejala kecil kerusakan di CPU ya tiba-tiba mati layarnya ngeblank nanti setelah dipakai tah beberapa hari mati lagi biasanya seperti itu ya gejala kecilnya kecil kerusakan CPU Oke ini baterainya sudah kita lepas baterai sudah terlepas kita coba pasangkan kembali ya teman-teman nah seperti itu apabila sudah terpasang kembali kita coba lakukan pengecasan ya bismillahirrahmanirrahim dan kita lihat logo pengecasan pengecasan tampil ya logo pengecasan tampil outputnya keluar 1,8 itu 1,9 ampere lagi ya terlihat baterainya 80% ya tapi yang tadi kita tekan tombol power tidak bisa nyala juga ya Nah sekarang waktunya kita tekan tombol powernya ya ingat untuk menekan tombol power kita harus memasangkan fingerprint tadi ya karena untuk Samsung A12 tombol power itu bersatu dengan fingerprint kita coba tutup terlebih dahulu ini mesinnya mesinnya kita tutup dan kita coba pasangkan fingerprint ya teman-teman kita pasangkan fingerprintnya di soket yang kita lepas tadi Nah setelah terpasang nanti kita akan coba tekan tombol powernya kita akan coba nyalakan ya Nah ini tombol powernya on-off nya ya kita tekan seperti ini nah Samsung Galaxy A12 telah muncul ya jadi untuk solusi HP mendadak ataupun HP mati secara tiba-tiba teman-teman bisa lakukan seperti ini ya terlepas terlebih dahulu baterainya dan kita pasangkan kembali ya tapi ingat semua ini harus hati-hati lakukan dengan secara hati-hati konsentrasi saat pemasangan juga harus hati-hati ya teman-teman oke jadi ini kita tunggu loadingnya sambil menunggu loading alangkah baiknya teman-teman subscribe terus channel war repair ini channel seputar dengan smartphone yang berbagi tips dan triks untuk semua smartphone ya teman-teman cek juga di deskripsi atau klik langsung di channelnya sudah banyak tip tutorial tutorial dari tip dan trik seputar dengan smartphone ya teman-teman dari berbagai tipe dan merek ya Oke kita coba tekan tombol powernya dan handphone sudah nyala ini ya teman-teman oke oke handphone lagi memulai jadi caranya cukup mudah dan aman sebenarnya ya untuk solusi HP tiba-tiba mendadak tapi kalau HPnya setelah kita lakukan cara ini tetap tidak nyala juga itu kita akan coba periksa di tibatnya ataupun di bagian mesinnya itu lain lagi ya teman-teman itu sudah masuk ke step kedua ya apabila memang cara ini tidak berjalan ya oke sekian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi ini nanti tinggal kita pasangkan bautnya saja ya tinggal pasangkan bautnya pasangkan bautnya tinggal kita rapatkan backdoor nya saja ya jadi mungkin teman-teman sudah paham lah intinya ya kalau terjadi seperti ini jangan panik kalau tidak bisa di tekan tombol power lama jadi lakukan caranya seperti ini Oke saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati